Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gadisa Samalika dari kelas 1 aparmasi Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia Dalam sistem reproduksi ini ada sistem reproduksi pria dan wanita Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian organ dan fungsi pada sistem reproduksi manusia yang pertama yaitu sistem reproduksi wanita bagian luar yang ke satu itu adalah labium mayor dan labium minor labium mayor dan labium minor merupakan lapisan terluar yang melindungi organ reproduksi wanita labium mayor ini ditumbuhi rambut kemaluan pada labium mayor terdapat cairan lubrikasi yang dihasilkan oleh kelenjar keringat dan kelenjar minyak sedangkan labium minor berukuran lebih kecil dan letaknya jauh lebih dalam dari labium mayor yang kedua yaitu ada klitoris klitoris merupakan tonjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan klitoris ada di bagian atas pertemuan labia mayor dan labia minor sama seperti penis pada pria klitoris juga mampu mengalami ekresi dan stimulasi yang ketiga itu ada hymen hymen merupakan sekat antara organ genital luar dan genital dalam hymen adalah suatu selaput yang melindungi pagina dan memiliki banyak pembuluh darah selanjutnya organ pada sistem reproduksi wanita bagian dalam yang pertama yaitu ada ovarium ovarium merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi wanita dalam menjalankan fungsinya sebagai organ reproduksi ovarium bertugas menghasilkan sel telur atau yang disebut ovum yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma selain itu ovarium juga memproduksi hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi wanita dalam siklus menstruasi normal indung telur melepaskan sel telur setiap 28 hari atau lebih yang kedua yaitu ada tuba falopi tuba falopi merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat keluarnya ovum atau sel telur dari ovarium pada saluran tuba falopi inilah sel telur akan dibuahi sperma kemudian setelah terjadi fertilisasi terbentuk zigot yang akan berjalan menuju dinding rahim yang ketiga itu ada uterus uterus atau biasa disebut dengan istilah rahim ialah organ di mana zigot mengalami perkembangan uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum rahim berbentuk buah pir dan merupakan organ berongga dingding uterus tersusun oleh endometrium dan otot polos sel-sel yang menyusun uterus ini bersifat elastis sehingga ukurannya bisa membesar dan mengecil yang keempat itu ada vagina vagina merupakan saluran elastis dan berotot yang terletak di antara lubang uretra dan rektum vagina bagian atas terhubung dengan leher rahim sementara di sisi lainnya langsung menuju bagian luar tubuh saat berhubungan seksual vagina akan membanjang dan melebar untuk menerima penetrasi vagina akan membuka jalan sperma dan menjadi jalan keluar janin saat dilahirkan selanjutnya yaitu sistem reproduksi peria bagian luar yang pertama itu ada skrotum skrotum merupakan organ reproduksi peria yang ada di bagian luar skrotum berfungsi sebagai pelindung testis selain itu skrotum juga memiliki peran dalam mengatur suhu testis yang kedua yaitu ada penis penis merupakan organ vital pada pria yang digunakan untuk berhubungan seks ketika terjadi rangsangan bagian korpus yang tersusun oleh jaringan erektil membuat penis menjadi ekresi penyebabnya karena adanya aliran darah yang memasuki jaringan tersebut selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi peria bagian dalam yang pertama yaitu ada testis testis juga disebut dengan istilah buah zakar testis merupakan organ reproduksi pada peria yang menghasilkan sel sperma dan hormon yang berkaitan dengan reproduksi peria testis terletak di dalam skrotum dan dilindungi oleh skrotum yang kedua itu ada epididymis epididymis adalah sebuah saluran panjang dan berkelok-kelok yang memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi peria epididymis disebut sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma setelah sperma matang sperma dikeluarkan dari epididymis yang ketiga itu ada pas diferens pas diferens merupakan saluran yang menuju ke lenjar prostat dilihat dari penampang anatomi pas diferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis pas diferens ini berfungsi menyalurkan sperma menuju ke lenjar vesiculus seminalis yang keempat itu ada saluran ejakulasi saluran ejakulasi merupakan saluran yang menghubungkan dari pas diferens sampai uretra uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin menuju penis jadi ekresi urin dan sperma keluar melalui saluran yang sama dalam sistem reproduksi ada beberapa kelainan yaitu diantaranya HIV dan AIDS penyakit yang cukup dikenal oleh masyarakat ini disebabkan oleh virus HIV human immun deficiency virus yang mengakibatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh manusia menurun gejala-gejala penyakit AIDS ini diantara lain udah lelah, berat badan menurun, diare terus-menerus, sesak nafas, dan batuk berkepanjangan terdapat lebih banyak lagi kelainan pada organ reproduksi manusia lainnya sehingga menjadi penting untuk menjaga kebersihan organ reproduksi agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun parasit lantaran penyebab utama dari penyakit organ reproduksi manusia karena kurangnya kebersihan organ reproduksi dan gaya hidup yang buruk sekian video dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh